30 bocah yang sebagian besar berusia di bawah 5 tahun mengalami keracunan usai mengkonsumsi nasi kuning yang didapat dari ulang tahun anak tetangga di Jalan Ismail RT-016 RW-06 Tebet, Jakarta Selatan. Mereka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Menurut salah satu ibu korban, Eni 29 tahun, awalnya ke 30 anak itu biasa-biasa saja. Namun usai mengkonsumsi nasi kuning berupa ayam goreng, perkedel, dan telur dadar, selang 2 jam mereka langsung muntah-muntah kemudian pusing dan lemas. Ketua RW-06, Pung SP Musadani, Senin 28 Mei mengatakan, berdasarkan keterangan dari si pemilik rumah, nasi kuning tersebut dimasak di rumah mertua Riko di kawasan Otista. Menurut Pung, nasi kuning tersebut sebenarnya sudah mulai berlendir, namun karena warga menduga makanan itu masih baik, maka makanan tersebut tetap disantap. Pung mengatakan, selain ke 30 anak yang mengalami keracunan, 4 orang pemilik rumah termasuk bocah yang merayakan ulang tahun juga ikut menjadi korban. Mereka juga ikut dirawat setelah mengalami sakit yang sama. Atas kejadian tersebut, keluarga Riko sebagai pemilik rumah mengaku bertanggung jawab penuh atas perawatan semua korban. Dari Jakarta, Muhammad Ivan, Poskota TV melaporkan.